Hai Sobat Fixed Print, welcome back to our YouTube channel, Fixed Print Indonesia. Buat kalian yang bertanya-tanya, gimana sih caranya cetak resi dari HP Android maupun iPhone menggunakan printer label XP420B USB Wi-Fi. Oke, simak terus video ini. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu ya Sobat Fixed Print. Kira-kira ada apa aja sih di dalam box? Nah, yang pertama ada CD driver. Kemudian ada kartu garansi. Kabel USB. Roller paper. Kabel power tiga lubang. Adapter. Dan pastinya, unit printer XP420B seris USB Wi-Fi. Next, kita akan setup printer dari awal ya Sobat Fixed Print. Siapkan kertas label untuk ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuka printer, tarik tuas pada bagian kanan dan kiri printer. Selanjutnya, pasangkan atau masukkan kertas label pada roller paper seperti ini. Pastikan juga, pemasangan kertas label tidak terbalik ya Sobat Fixed Print. Jika sudah benar, sesuaikan pengapit kertas dengan lebar kertas. Agar pada saat mencetak tidak terjadi kemiringan dan sesuai dengan layout resi nantinya. Dan yang terakhir, hubungkan kabel power printer dengan listrik. Kemudian, nyalakan tombol power pada bagian belakang printer. Di video kali ini akan membahas bagaimana cara cetak dan menghubungkan smartphone Android dan iPhone iOS pada printer XP420B seris USB Wi-Fi. Pastikan Sobat Fixed Print sudah menginstall aplikasi XP Barcode ataupun Print Label. Untuk aplikasi Print Label, bisa kita dapatkan di Blastore. Sedangkan, untuk yang XP Barcode, link downloadnya sudah kita cantumkan pada kolom deskripsi. Sebelum kita membuka aplikasi, kita nyalakan Wi-Fi terlebih dahulu. Dan hubungkan pada printer XP420B USB Wi-Fi. Untuk password default, dari printer XP420B seris Wi-Fi ini adalah 12345678. Di sini, muncul keterangan internet tidak tersedia. Kita pilih saja, jaga koneksi Wi-Fi. Karena, pada dasarnya ini sama dengan Wi-Fi Direct. Di mana perangkat atau handphone terhubung secara langsung dengan printer tanpa melalui koneksi internet atau router Wi-Fi. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi XP Barcode. Kita centang bagian ini, kemudian kita pilih Agree. Pilih ikon printer di pojok kanan atas, lalu pilih koneksi yang kita gunakan yaitu Wi-Fi Connection. Pilih tombol pencarian dan pilih IP printer yang terdeteksi, yaitu 10.10.100.1. Oke, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, di sini saya mencoba menjelaskan perbedaan pada Android dan iOS. Pada saat melakukan pencarian printer, pada HP Android, IP printer akan secara otomatis terdeteksi. Sedangkan, pada iPhone atau iOS, IP printer tidak bisa secara otomatis terdeteksi. Jadi, solusinya yang pertama adalah menginstall driver pada PC atau laptop. Kemudian, untuk mendapatkan IP printer, kita harus membuka aplikasi Diagnostic Tool. Sangat ribet bukan? Apalagi buat kita yang belum punya laptop atau komputer. Nah, solusi kedua, yaitu memasukkan IP default printer secara manual, yaitu 10.10.100.1. Masih di XP barcode HP Android, kita pilih menu setting, atur device DPI dari 203 DPI menjadi 300 DPI, agar memberikan tingkat ketajaman yang lebih baik. Lalu, kita pilih PDF print dan masukkan ukuran kertas label yang kita gunakan. Di sini, saya menggunakan kertas label ukuran 100x100mm. Jadi, pada settingan ukuran kertas ini, bisa kita sesuaikan ya Sobat Fixed Print. Next, kita pilih Choice. Dan pilih izinkan printer mengakses file pada handphone. Pilih file PDF yang sudah didownload dari marketplace baik Shopee maupun Tokopedia. Dan lanjut, kita pilih preview untuk menyesuaikan letak dan ukuran resi. Jika dirasa sudah sesuai, kemudian kita pilih tombol crop pada bagian pojok kanan atas dan lanjut kita pilih tombol print. Langkah terakhir, kita pilih confirm print dan pastikan kembali kita sudah terhubung dengan printer via Wi-Fi connection. Jika sudah berhasil, maka akan muncul keterangan Connect the Successful. Pilih kembali confirm print. Selain aplikasi XP Barcode pada HP Android, solusi aplikasi lain adalah Print Label. Aplikasi ini bisa didapatkan dan didownload pada Play Store ya Sobat Fixed Print. Sekarang kita mencoba aplikasi Print Label. Caranya sama. Seperti awal tadi, sebelum membuka aplikasi, kita nyalakan Wi-Fi terlebih dahulu dan hubungkan pada printer XP420 USB Wi-Fi. Untuk password default, dari printer XP420B seri Wi-Fi ini adalah 12345678. Di sini, muncul keterangan internet tidak tersedia. Kita pilih saja seperti tadi. Jaga koneksi Wi-Fi. Lanjut, sekarang kita buka aplikasi Print Label. Pada tampilan ini, kita pilih setting dan ubah koneksi sesuai printer yang digunakan. Jika yang kita gunakan printer yang seri Bluetooth, maka kita pilih yang Bluetooth. Jika menggunakan seri yang USB only, kita pilih USB. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan printer yang seri Wi-Fi. Maka, yang saya pilih adalah Wi-Fi. Kita lanjut klik OK. Kita sesuaikan kembali ukuran kertas sesuai kertas label yang kita gunakan. Lanjut, kita kembali atau pilih menu edit. Pilih garis atau titik tiga pada pojok kiri atas. Kemudian, pilih Print PDF. Selanjutnya, pilih file resi PDF yang sudah kita download. Kemudian, langsung saja kita print. Di sini, IP printer terdeteksi otomatis. Langsung saja kita hubungkan dengan memilih connect Wi-Fi printer. Lanjut, pilih OK. Berbeda dengan aplikasi XP Barcode, aplikasi print label ini memiliki kelemahan dalam proses mencetak, yang sedikit lambat dibandingkan dengan aplikasi XP Barcode. Next, kita lanjut. Gimana sih caranya kalau mau cetak resi dari iPhone? Oke, pastikan kita sudah mendownload aplikasi XP Barcode di iPhone. Kemudian, di sini langsung saja kita buka aplikasi XP Barcode. Seperti tadi, kita nyalakan Wi-Fi terlebih dahulu, dan hubungkan pada printer XP420B USB Wi-Fi. Nah, jika diminta untuk memasukkan password, password default printer XP420B seri Wi-Fi ini adalah 12345678. Apabila sudah terhubung, kita kembali pada aplikasi XP Barcode, lalu pilih icon atau gambar printer pada bagian pojok kanan atas. Lanjut, pilih koneksi yang kita gunakan. Di sinilah perbedaan yang kita sampaikan di awal tadi. Pada saat melakukan pencarian printer, tidak dapat terdeteksi secara otomatis pada iPhone iOS. Solusi pertama yang kita maksud menggunakan driver dan aplikasi diagnostic tool kurang lebih tampilannya seperti ini. Namun, buat sobat fixprint yang belum mempunyai PC atau laptop, tenang, tidak usah khawatir. Kita merekomendasikan solusi kedua, yaitu mengisi secara manual karena IP defaultnya yaitu sama, 10.10.100.1. Selanjutnya, pilih connect. Oke lanjut, jika iPhone dan printer sudah berhasil terhubung, maka langkah selanjutnya yaitu pilih dan tekan menu setting, kemudian rubah ukuran device DPI dari 203 menjadi 300 DPI. Lanjut, kita pilih PDF Print, dan atur ukuran kertas yang kita gunakan pada printer. Jika sudah, kita pilih select database. Apabila sobat fixprint mendapati hal seperti ini, kita kembali dan keluar dari aplikasi XP Barcode terlebih dahulu. Kita buka folder atau file manager pada iPhone. Kemudian, cari file PDF yang sudah kita download. Buka dan bagikan file. Pilih XP Barcode. Secara otomatis, kita akan dialihkan kembali pada aplikasi XP Barcode. Setting dan atur kembali ukuran kertas. kertas yang kita gunakan. Nah, di sini, kita sesuaikan besar kecilnya resi ya sobat fixprint. Jika dirasa sudah sesuai, langsung saja kita crop seperti ini. Kita cek kembali, apakah posisi dan ukuran sudah pas dan sesuai. Langsung kita pilih Print. Selanjutnya, kita konfirmasi kembali koneksi yang kita gunakan. Jika sudah berhasil terhubung, langsung kita Print dan lanjut pilih Confirm Print. Oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Agar, kalian tidak ketinggalan, tutorial, dan informasi menarik dari kita. See you in the next hour of video.